Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita melanjutkan materi tentang benda tegar Kita sudah membahas tentang gerak rotasi Sekarang kita masuk ke sub-bub berikutnya Yaitu Kesetimbangan benda tegar Kita akan bahas kesetimbangan benda tegar Oke, kita mulai ya Jadi, apa itu setimbang? Kondisi seperti apa? Suatu benda dikatakan setimbang Jadi, benda atau sebuah sistem Itu dikatakan setimbang Manakala benda atau sistem tersebut dalam keadaan diam Atau bergerak dengan kecepatan konstan Baik itu kecepatan linear, gerak translasi Atau kecepatan sudut pada gerak rotasi Jadi, konstan ya Jadi, kecepatannya konstan Baik itu kecepatan linear atau kecepatan sudut pada gerak rotasi Itu Itu kondisinya Benda dikatakan setimbang Dan itu bisa terpenuhi ketika jumlah gg yang bekerja pada benda atau sistem tersebut sama dengan 0 Kalau benda jumlah gg yang bekerja pada benda sama dengan 0 Maka benda diam Atau bergerak dengan kecepatan konstan Sigma F sama dengan 0 Ini untuk gerak translasi Atau, kalau pada gerak rotasi atau gerak melingkar Sigma momen gayanya, sigma torsinya sama dengan 0 Ini Ini syarat Secara matematis Untuk menunjukkan bahwa Sebuah sistem atau benda tersebut dalam keadaan ketimbang Sigma F sama dengan 0 Atau sigma torsinya sama dengan 0 Sigma F ini bisa sigma Fx, sigma Fb, ataupun juga sigma Fz Kalau dalam 3 dimensi Seperti itu Oke Ini kondisi yang harus kita pahami dulu Maka Kalau kita lihat Benda atau sebuah sistem mengalami gerak translasi atau gerak lurus Itu artinya Sigma Fnya tidak sama dengan 0 Misalkan kecepatannya tidak tetap Sigma Fnya tidak sama dengan 0 Tapi sigma torsinya yang 0 Makanya benda tidak mengalami gerak translasi hanya rotak Tidak mengalami gerak rotasi Hanya mengalami gerak translasi Hanya gerak lurus saja Kalau itu kondisinya Maka secara matematis Bahwa jumlah gay yang bekerja pada benda atau sistem tersebut Tidak sama dengan 0 Sedangkan sigma torsinya yang sama dengan 0 Itu kalau gerak translasi saja Kemudian Kalau gerak mengguling atau gerak rotasi Ini maksudnya gerak rotasi Kalau gerak menggeser itu maksudnya gerak translasi Kalau mengguling itu gerak rotasi Kalau sebuah sistem atau benda Mengalami gerak rotasi Atau gerak melingkar Kalau sebuah partikel ya Maka Jumlah gaynya sama dengan 0 Tapi jumlah torsinya tidak sama dengan 0 Makanya benda bisa berputar Seperti itu Yang kondisi yang ketiga Benda menggelinding Nah kalau benda menggelinding Maka itu kan Gerak menggelinding yang kita sudah pelajari Bahwa benda melakukan gerak translasi dan rotasi di saat yang bersamaan Maka jumlah gaynya tidak sama dengan 0 Jumlah torsinya juga tidak sama dengan 0 Kalau jumlah torsinya sama dengan 0 Artinya benda tidak bergerak rotasi Ya kan Begitu Itu ya Sekarang Kita lanjut Berbicara kesetimbangan Terdapat 3 jenis kesetimbangan Yang pertama yang disebut dengan kesetimbangan stabil Dua kesetimbangan labil Atau kesetimbangan rapu Yang ketiga adalah kesetimbangan indiferent atau netral Indiferent atau netral Seperti apa kesetimbangan Itu Suatu benda dikatakan Mengalami kesetimbangan stabil Labil atau indiferent Kita akan lihat Nah Kalau benda awalnya dalam keadaan Setimbang Misalkan kita pilih keadaan diam Begitu ya Misalkan benda dalam keadaan diam Artinya dalam keadaan setimbang Kita mau lihat Setimbangan apa sih Yang di Pada benda tersebut Apakah kesetimbangan stabil Labil atau indiferent Kita ingin lacak Benda yang diam ini Itu kesetimbangan apa Nah Misalnya kita beri gangguan Kita beri gaya luar Kita tarik Kita dorong ya Intinya gangguan Nah nanti dari gangguan itu Kita bisa lihat Kesetimbangan apa Sebenarnya pada benda tersebut Kalau kesetimbangan stabil ya Ketika kita beri gaya Pada benda tersebut Beri gangguan Maka benda tersebut Akan mengalami Perubahan posisi Kita ada titik beratnya Yaitu Titik beratnya Atau pada pusat masanya Karena Sebagian besar gaya itu terkonsentrasi Di pusat masa itu Jadi kita pakai titik berat Maksudnya Gaya berat yang paling banyak Terkonsentrasi di situ Yaitu di pusat masa Ada kesetimbangan stabil Benda dikatakan mengalami Kesetimbangan stabil ya Ketika kita beri gangguan Benda tersebut Mengalami perubahan posisi Titik beratnya berubah Titik beratnya berubah Kemudian setelah Gangguan yang kita diadakan Benda tersebut kembali lagi Ke keadaan setimbang Jadi contohnya adalah Ini benda di sini Kita beri gangguan Misalkan bendanya naikkan Artinya Titik beratnya kan berubah Beratnya berubah Kalau gangguannya kita lepas Benda akan kembali ke Padaan Setimbang awalnya Contoh lain adalah ini Ketika kita dorong ujungnya ini Benda akan berputar begini ya Maka titik beratnya akan naik begitu ya Kalau kita lepas Maka bendanya akan Kembali lagi ke Padaan setimbang Kalau benda Berkelakuan seperti ini Jalanya seperti itu Maka pada saat itu Benda Mengalami kesetimbangan stabil Jadi sekali lagi Ada benda yang mengalami kesetimbangan Kita ingin lacak Kesetimbangan apa Tinggal kita beri gangguan Kita beri gangguan Kalau titik beratnya itu Gangguan itu menyebabkan titik beratnya berubah Dalam hal ini naik Maka benda tadi Yang awalnya Kondisinya setimbang tadi Itu adalah kesetimbangan stabil Begitu ya Berikutnya Kesetimbangan labil Atau yang dikenal dengan Kesetimbangan goyah Atau rapuh Dari asal katanya Ini sudah memiliki Tunjuk ya Sama ya Sama Konteksnya sama Kerangka berfikirnya sama Bahwa ada benda yang Diam misalkan Dalam keadaan setimbang Kita ingin lacak Benda ini Kesetimbangan stabil Labil Atau In Keherentan tadi ya Kalau bendanya Kita beri gangguan Kemudian Si benda tersebut Awalnya kan setimbangnya Kita beri gangguan Kemudian titik beratnya berubah Tadi kan kalau stabil Titik beratnya Posisinya naik ya Nah kalau turun Dan setelah gayanya Kita hilangkan Maka benda itu Tidak kembali lagi Ke posisi semula Maka benda tersebut Tadinya itu Berada dalam keadaan Kesetimbangan labil Jadi contohnya Sebuah benda disini Kita beri gangguan Bendanya awalnya diam ya Bendanya awalnya diam Kita ingin tahu nih Benda ini Kesetimbangan apa sih Nah Kalau kita beri gangguan Kemudian Bendanya mengalami Perubahan posisi Titik beratnya Menjadi turun Posisinya Dan tidak lagi kembali Ke keadaan setimbang awal tadi Maka Benda itu tadi Tadinya itu mengalami Kesetimbangan labil Ya seperti itu Ketiga adalah Kesetimbangan indehren Atau kesetimbangan netral Nah kalau netral ya Maka Si bendanya ini Kalau keadaan setimbang Kita beri gangguan Nah gangguan Gangguan tersebut Tidak menyebabkan Perubahan posisi Titik berat Nah misalnya ini Ada benda kita tarik Atau kita dorong Begitu ya Kita beri gaya Benda tersebut Hanya bergerak ke kiri Ke kanan Tidak merubah Posisi titik beratnya Titik beratnya Itu setimbang apa sih Dan setimbang Stabil Stabil atau indehren Kita beri gangguan Kalau ketika kita beri gangguan Misalnya kan awalnya setimbang nih Saya ingin tahu Kesetimbangan apa sih Kita beri gangguan Ternyata ya Posit titik beratnya itu naik Dan gangguan tadi kita hilangkan Kemudian benda tadi kembali lagi ke keadaan awal Ke keadaan setimbang tadi Maka benda itu tadinya Keadaan awal yang kita ingin lacak tadi Ternyata adalah Itu kesetimbangan stabil Kesetimbangannya stabil Yang kedua tadi Kalau kita beri gangguan Kemudian posisi titik beratnya berubah Yaitu menurun Dan ketika gangguan tersebut kita hilangkan Bendanya tidak lagi kembali ke keadaan setimbang Maka benda yang tadinya keadaan setimbang itu Itu adalah keadaan setimbang Labil Labil atau rapuh Karena kan tadi kita beri gangguan Ya hilang kesetimbangannya Oke Nah terakhir adalah indaheren Jadi indaheren Misalkan awalnya bendanya diam Kita ingin lacak kesetimbangan apa Kita berikan gaya Ternyata bendanya bergerak ke kiri ke kanan Kiri ke kanan Posit titik beratnya itu tidak berubah Sebagaimana kedua kesetimbangan tadi Posit titik beratnya sama Tidak berubah Artinya benda tadi Keadaan setimbang ini adalah keadaan setimbang indaheren Atau netral Oke jadi kalau kita lihat ini Sangat erat kaitannya dengan permukaan Ya kan Erat kaitannya dengan permukaan Nah Oke Seperti itu ya Nah Berikutnya Kita akan Coba membahas Beberapa contoh soal Yang terkait dengan Kesetimbangan benda tegar Bahwa Sebenarnya kesetimbangan yang dimaksud disini Adalah kesetimbangan dinamik Ya Jumlah agak-agak yang bekerja Kesetimbang Alias sama dengan Nol Atau Stigma torsinya sama dengan Nol Ya Oke Mungkin cukup sekian Selamat menikmati